Atau sempat pernah dibawa berobat? Pernah dibawa ke berobat, ke dokter. Terus gimana kata dokter? Itu berapa kali ke dokter? Sampai dua kali. Dua kali. Ini sama yang nggak bisa tidur. Itu di minggu, oh pas di minggu terakhir. Pas minggu terakhir. Tidak tidur dua hari itu. Iya. Itu dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter. Kenapa ini kok nggak bisa tidur? Dokter yang datang sini atau paman yang... Saya ke sana. Oke. Nggak bisa tidur. Lalu gimana responnya? Nggak ada apa-apa. Sehat-sehat saja. Detak jantung aman semua. Tentu, penyakit nggak ada. Bahkan tensi darah pun normal. Normal, biasa. Tapi si dokter tersebut ada merasakan keanehan nggak? Kan biasa ya orang ini... Orang nggak tidur. Seperti saya aja nggak tidur. Misalkan bukan sehari ya. Misalkan... Ya, misalkan nggak tidur sampai jam 5 pagi aja itu sudah kerasa ketubuh. Dan bisa... Jangankan orang lain melihat fisik saya. Saya pun ketika ngaca sudah merasakan. Oh ini beda gitu. Apalagi ini tidur 2 hari. Ada respon kaget dari dokter. Kan pasti kelihatan banget. Ada respon kaget nggak dari dokter? Ada. Respon kaget. Kok 2 hari nggak tidur? Ngapain? Terus melihat nggak di mimik muka ada yang aneh? Kata si dokter. Atau... Menurut pandangan orang lain kayak biasa-biasa aja di fisik mah. Di fisik itu biasa-biasa saja? Jadi si dokter pun tidak melihat... Mata merah atau mata gimana? Nggak apa? Biasa aja. 2 hari kalau pikiran normal ya. 2 hari nggak tidur gimana? Ya hancur. Ya pasti. Muka pasti kelihatan kayak... Beler. Nggak jelas. Ya beler. Ini mah biasa. Mata biasa. Tapi kalau yang dikaca nih. Kan mungkin itu pandangan orang lain terhadap diri paman saya. Tapi kalau paman saya ini sempat ngaca nggak? Bercermin-bercermin. Ya bercermin melihat. Yang di... Mungkin pandangan orang lain biasanya kayak biasa orang normal. Tapi kalau diri sendiri ketika melihat nggak tanda-tanda itu? Ada keanehan nggak? Ada sih. Dokter bilang gini. Kenapa ada apa 2 hari sampai nggak bisa tidur? Tapi kelihatannya kok... Badan segar. Nah itu kan kelihatan orang lain. Tapi kalau kelihatan sama diri sendiri. Segar nggak atau nggak? Di pandangan... Atau di pandangan paman pun? Biasa aja. Di pandangan saya justru saya semrawut kelihatannya. Wah itu. Jadi... Semrawut. Di pandangan dokter itu tidak terlihat seperti apa yang dilihat oleh diri sendiri. Betul. Tapi ketika saya bercermin. Wah benar semrawut banget. Muka-muka orang kayak beler. Kayak gaya orang nggak tidur bergadang. Itu kelihatan. Kelihatan. Tandatanya itu. Iya. Muka agak jelas mata. Itu kelihatan orang diri sendiri. Oleh diri sendiri. Tapi kalau sama dokter dilihat. Biasa-biasa. Orang rumah. Orang rumah. Biasa. Biasa orang rumah. Istri saya juga bilang. Kayak gini weh. Orang sehat. Biasa. Orang seger kayak gini. Orang yang malamnya tidur. Malamnya tidur. Mendapatkan seperti anjuran dokter delapan jam. Delapan jam. Sehat. Sehat. Padahal ketika diri sendiri bercermin. Bercermin. Itu kelihatannya. Hancur. Hancur. Itu hancurnya. Parah atau tidak. Mungkin kalau bisa digambarkan. Wah parah kelihatan. Masih ingat. Cuman kelihatannya. Wah ini tuh juga udah. Gimana ya. Kayaknya kayak tidak berdaging. Gitu kayaknya. Ya berarti kayak mayat. Kayaknya tidak berdaging. Kan kalau orang yang sudah meninggal ini. Kayaknya tidak berdaging. Gitu lah. Sinar gak ada gitu. Gak. Berseru. Berseri-seri itu gak ada. Oh. Orang penyakit. Apa tuh kalau bisa digambarkan dalam kehidupan. Bisa disebut. Kayak mumi lah. Itu yang ada di pandangan sendiri. Pandangan sendiri. Berarti kaget gak diri sendiri kita melihat. Kok diri saya gini. Betul. Betul kaget. Tapi dari. Kan tadi dokter. Dari orang serumah pun. Istri sendiri tidak melihat. Tidak melihat. Normal. Normal. Atau pernah bertanya gak. Misalkan. Mah. Ini. Muka saya tuh gini. Misalkan ke ibu. Pernah gak menanyakan gitu. Pernah. Pernah menanyakan. Ke istri saya. Oh yang dilihat oleh diri sendiri. Ditanyakan ke orang sekitar. Ya. Ditanyakan ke istri saya. Mah ini kenapa. Buka saya kok. Kayak. Orang mati sih. Masa orang mati. Yang masih hidup. Itu kulit masih ada. Masih kencang. Padahal. Yang dilihat oleh diri sendiri. Gak kencang. Gak kencang. Dokter pun melihat seperti itu. Dokter pun melihat seperti itu. Sehat-sehat. Jadi gak ada kan. Gak ada keanehan yang. Jadi dokter itu cuman kagetnya itu. Kok bisa gak tidur dua hari. Nah itu. Jadi kagetnya itu cuman di titik itu. Saya itu aja. Tidak melihat keanehan. Kok ini wajah bisa gini. Gak ada. Gak ada. Seperti apa yang dilihat oleh diri sendiri. Gak ada. Tanyakan ke istri tadi. Itu gak ada. Gak ada. Bersih. Bersih aja. Biasa-biasa aja. Normal sehat. Kayak orang sehat gini. Tapi kelihatan sama diri saya sendiri itu. Hancur gitu. Hancur. Kok kenapa ya. Terus dokter pusingnya apa. Ada pusingnya. Dulu gimana. Apa yang ditanyakan. Kok kenapa bisa gak tidur dua hari. Lalu dijawab apa. Ya kalau gak ada pikiran atau gimana. Gak ada. Loh. Cuman gak ada. Masa cuman. Apa bapak cuman. Banyak minum kopi ya. Ketanya KPN gitu ya. Kopi biasa-biasa saja. Loh kenapa gak bisa tidur. Ada rasa kaget gitu. Pernah disangka. Oh ini. Narkoba misalkan. Oh enggak. Dokter gak bilang gitu. Enggak. Karena kalau misalkan narkoba pun. Sudah kedetek. Melalui tes. Sebelumnya diperiksa gitu. Pasti udah kelihatan. Udah kelihatan. Berarti dokter pun kaget. Udah weh. Udah dari sana. Gimana lagi tuh. Respon kedua kalinya. Yang kedua kali itu. Dokter yang sama atau bukan. Ke dokter. Yang kedua kali ke dokter. Kedokter yang. Berbeda. Berbeda lagi. Oh bukan yang sama. Bukan yang sama. Oke. Oh dikasih obat tidak. Dikasih saran tidak sama dokter itu. Dikasih. Bahkan dikasih ini obat. Penenang. Penenang. Dikasih obat tidur. Obat tidur. Tapi tetap aja. Gak bisa tidur. Udah weh sebatas itu doang. Udah sebatas itu doang. Ini normal. Semuanya ini obatnya ini. Tapi keluarga tetap panik gak. Sehabis pulang dari sana. Kalau keluarga mas. Cuman istri yang panik. Cuman istri. Kenapa Pak? Ada apa ya. Ada apa ini. Oh. Gak tahu. Nah lalu. Jarak. Kedokter kedua berobat. Jarak berapa lama? Satu. Satu mingguan lah. Satu minggu. Satu minggu. Berarti habis. Dari dokter pertama tuh ya teman-teman. Tadi kan dikasih. Obat penenang. Obat tidur. Merasakan tidak efek obat tidur tersebut. Bisa tidur tidak? Obat tenang. Terasa tenang tidak? Oh tidak. Tetap gak bisa tidur? Tetap gak bisa tidur. Berarti itu bukan dua hari gak bisa tidur tuh? Lama. Jadi kalau bisa disebutkan yang dua hari itu yang full. Oh dua hari itu full? Full. Dua hari itu full. Gak bisa tidur itu full. Jadi kalau di sana mencoba tidur cuma satu jam. Berarti mengalami dua hari tidak tidur full itu berapa kali itu? Satu kali mengalami dua hari tidak tidur berturut-turut full? Atau memang sebelum berobat itu tadi? Itu kejadian itu sesudah berobat. Oh dari dokter? Dari dokter. Oh berarti sebelum berobat itu bisa tidur dua hari? Dua hari. Cuman mungkin tidak tidur dua harinya itu tidak full berarti ya? Iya betul. Berarti ada sejam dua jam. Iya betul ya. Tidak tidur sehat. Oh ya tidur sehat. Tidak tidur efektif. Lalu jarak seminggu tersebut pergi lagi ke dokter. Pergi lagi ke dokter. Berarti belum percaya tuh dengan ada orang yang nyuruh. Coba lah pergi ke orang yang gak paham. Belum. Belum terpikirkan. Belum terpikirkan. Di sendiri pun udah timbul rasa percaya belum akan hal mistis tersebut. Ketika selama hal tersebut terjadi. Atau sudah timbul percaya. Belum. Belum rasa timbul percaya. Kan sampai udah timbul kayak tadi udah tidak bisa tidur dua haripun sampai berobat ke dokter yang pertama itu belum percaya? Belum percaya. Oh. Belum percaya. Lalu minggu pertama. Eh apa. Di dokter pertama jaraknya seminggu. Seminggu. Hari pertama. Kedua setelah berobat. Makin menjadi-jadi tidak? Makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi. Eh ah bisikan sudah muncul belum? Belum. Belum. Kayak hatu itu. Belum. Dari dokter yang pertama. Itu kan ada jaraknya satu minggu. Iya satu minggu. Satu minggu. Kan saya itu tidur tuh bisa dibilang jam lima pagi. Pagi. Iya. Jam lima pagi. Full. Dari jam enam. Paling bisa tidur waktu itu. Jam lima pagi. Bangun lagi. Pagi-pagi. Jam enam pagi lagi. Cuma satu jam. Tapi sehat fisik. Tapi sehat fisik. Gak apa-apa. Fisik gak apa-apa. Gila teman-teman. Kalau untuk mendengarkan hal-hal misalnya belum berarti? Belum. Belum. Setelah dari dokter yang kedua kali. Oh. Oh berarti berobat dulu ya? Berobat dulu. Itu belum mendengar? Belum mendengar. Itu kenapa dibawa lagi berobat ke dokter? Panik juga? Penasaran. Penasaran. Oh penasaran. Mungkin salah obat ini. Oh gitu berarti. Salah obat ini. Sempat gak keluarga nginep? Keluarga besar misalnya. Oh gak ada. Oh gak ada. Gak ada. Oh. Gak ada. Biasa-biasa aja lah. Biasa gitu. Biasa keluarga. Berobat lagi? Berobat lagi. Terus gimana respon dokter kedua? Kok Pak Cenak? Gak bisa tidur kayak begitu? Memangnya ada apa? Gak ada apa-apa. Sehari Bapak tidur berapa jam? Minggu-minggu ini paling saya satu jam. Paling lama ini satu jam. Kok bisa Cenak Pak? Rasanya gimana? Ya gelisah. Takut. Bahkan ada rasa merinding. Wah tak ada di sana. Berbisik lah. Ke istri saya. Oh. Bu ini harus dibawa ke orang pintar barangkali. Masa? Kata siapanya? Kata dokter T. Oh dokter justru yang menyarankan. Dokter yang menyarankan. Diri sendiri dan keluarga sekitar tidak sebelumnya tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan. Untuk robat orang pintar. Suka natural ya. Makan hal mistik. Oh berarti setelah di dokter kedua tersebut berbicara ada rasa merinding. Iya. Jadi yang dokter. Berarti kalau di dokter pertama itu tidak berbicara. Oh ada rasa merinding. Tidak ada. Tidak ada. Berarti di hari pertama pun tidak terasa merinding. Di hari pertama gimana? Pas waktu proses hadirnya rasa tersebut belum ada rasa merinding. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Oh di akhir-akhir. Di akhir-akhir justru ada yang merinding. Oh makanya ke dokter pertama itu. Itu tidak curhat. Tidak curhat. Karena tidak ada rasa hadir merinding. Tidak ada rasa takut doang. Rasa tak cemas. Gak jelas. Gak jelas lah. Cuman di hari terakhir ke dokter. Saya bilang. Kok ini ada rasa takut. Itu dokter yang memancing? Atau diri sendiri yang curhat ke dokternya? Saya curhat ke dokter. Oh. Kenapa Pak? Ditanya. Kenapa Pak sampai gak bisa tidur? Gak tahu. Yang cuman ada rasa takut. Rasa cemas. Apapakah Bapak ada ancaman dari orang lain? Gak ada. Terus rasa apa lagi yang datang? Rasa merinding. Loh kok ada rasa merinding? Kenapa? Ya justru saya juga gak tahu. Nah dia itu bilang. Ya itu bukan ke saya. Ke istri saya. Oh ini barangkali. Bukan penyakit medis. Bukan penyakit medis. Karena ada rasa merinding. Cobalah jenis ke kampung lah. Kalau bahas. Ke kampung aja lah. Yang paham. Yang paham. Ini ada apa? Ada apa? Soalnya gini. Kalau orang yang normal. Kalau tidak tidur. Satu minggu misalkan. Gak jelas. Gak jelas. Tidak sehat. Apalagi ini cuman hitungan sejap. Ini udah amruk bu. Kok si Bapak ini gak amruk ya? Malah hal kelihatannya segar. Biasa. Biasanya kalau misalkan ada yang gelisah. Karena ada ancaman. Ada ancaman. Ada ketakutan. Ada ketakutan. Yang beda lah. Hal-hal yang normal lah. Bisa sama obat penenang ini. Udah biasa saja. Tidur. Ini berarti juga sama di cek. Darah kayak gitu semua. Prosedur dokter. Normal juga sama ya? Normal juga. Biasa. Sama seperti di dokter yang awal. Sama. Diceritakan gak? Misalkan. Ini. Misalkan ke dokter kedua ini. Ini sebelumnya juga. Pernah berobat ke dokter yang pertama. Sebelum ke dokter ini. Ngomong gak ke dokternya? Ngomong. Saya udah dua kali ke dokter. Oh. Ini dokter kedua. Ini dokter kedua. Dokter ini yang kedua kalinya. Saya diberi. Bahkan dikasih obat apa? Saya. Menenang. Dikasihkan obatnya. Oh. Saya dikasihkan obat ini. Ini. Ya kan ini. Sama dia. Ini obat penenang. Ini obat untuk tidur. Tapi bapak kenapa gak bisa tidur? Ah. Oh. Atau bapak misalkan ada kewaswasan. Ada. Ada apa ya. Anggapannya itu. Saya tuh. Ada ancaman. Iya. Ada tekanan. Ada tekanan dari orang lain. Atau misalkan dari mitra usaha. Gak ada. Biasa-biasa saja. Oh kenapa? Kaget. Berarti gak salah ya kan. Kalau dari praduga yang pertama itu. Berasumsi bahwasannya dokter pertama takutnya salah ngasih obat. Ya betul. Kata dokter kedua di konfirmasi ini benar. Benar. Udah benar. Kok. Yang permasalahan itu justru bukan pada dokter pertama dan obat yang diberikan oleh dokter pertama itu. Justru permasalahan yang ditanyakan itu. Kok tidak ada efeknya gitu. Ya. Ya itu. Kok gak ada efeknya. Ada apa ini. Itu melihat mimik kagetnya gak dari dokter? Kaget. Ada mimik kaget. Itu cowok atau cewek? Cowok. Dua-duanya cowok. Dua-duanya cowok. Dokter cowok. Oke. Makanya yang diajak ngobrol itu bukan saya tapi istri saya. Istri diajak coba berobat. Coba berobat. Ya ke kampung. Ini betul tidak? Dokter yang menyarankan. Takutnya nanti mengross check. Tiba-tiba dokternya. Oh ini dulu pasien saya nih. Bisa gitu gak? Atau misalnya kalau ini itu dulu pernah ditangani oleh saya. Saya tidak pernah bilang gitu. Gimana kalau gitu? Oh enggak. Itu dokter aja udah barangkalinya disebutnya. Ditulung lah. Oh justru. Iya karena. Pertolongan lah. Dokter tersebut yang menyarankan. Yang menyarankan. Pergi ke orang pintar. Iya. Pertolongan. Jadi kalau misalkan yang saya maksud ini tiba-tiba si dokternya melihat. Mungkin masih kenal. Ah enggak tuh. Itu orang bohong. Saya tidak pernah berkata. Menyarankan pergi ke orang pintar. Itu bisa disangkal berarti. Bisa disangkal sama diri. Bisa disangkal. Justru dokternya yang berbicara. Dokternya yang berbicara. Itu benar berarti. Benar. Justru. Paman saya ini berterima kasih terhadap dokter tersebut. Betul. Kalau bahasa ini nyama wasilah. Wasilah. Lantara lah. Karena memang. Di keluarga paman saya ini. Termasuk paman saya ini. Tidak percaya terhadap hal mistis. Jadi tidak terpikirkan untuk berobat ke orang. Yang paham. Yang paham. Yang musuh pranatural. Yang pintar lah. Enggak. Enggak. Justru dokter tersebut. Dokter tersebut yang menyarankan. Saran dari dokter tersebut lah. Dipakai dan ternyata. Berguna gitu ya. Lanjur. Justru berterima kasih. Berterima kasih. Nah jadi. Kalau misalkan nanti tiba-tiba teman-teman. Ada yang berbicara ini. Konten settingan atau gimana. Boleh cross check pada mimik bukanya. Dan tadi membawa. Ada dokter. Mungkin nanti bisa diajak kalian. Betul gak ini saya yang dulu. Atau dokter yang dulu menyarankan. Mungkin masih ada tidak sih dokternya? Ada. Masih ada. Masih bekerja di rumah. Masih bekerja. Iya. Masih buka praktek. Oh masih buka praktek. Masih ada. Itu teman-teman. Jadi. Ah. Ada satu lagi nih yang ditanyakan. Kan kalau. Kalau di halayak umum ya. Kayak seperti. Saya mendengar di. Masyarakat. Beredar di teman-teman. Bahwasannya. Kalau. Awal. Salah satu masuknya. Dijadikan sebagai tumbal persyugian. Itu dikasih makan. Gitu tidak sih? Oh itu memakan udah biasa sama dia. Oh. Jadi bisa dibilang betul juga gitu. Betul. Kan biasa. Misalkan dari mitos-mitos jaman dulu tuh. Kalau ada nemu uang di jalan. Bahaya harus diinginkan dulu. Takut-takut. Misalkan. Oh ini ada yang ngasih makan. Hati-hati. Itu berarti betul. Betul. Karena memang. Dikasih makan juga. Selain diajak bermitra bisnis. Bermitra. Sebagai mitra usaha. Rekan bisnis. Jangankan makan. Saya minta uang juga dikasih. Oh. Apapun yang diinginkan. Apapun yang diinginkan. Apa itu yang dulu. Kira-kira. Hal yang paling besar lah. Kira-kira. Hal yang tidak mungkin dikasih oleh orang. Pada waktu itu ya bermitra. Tidak dikasih. Oleh dia dikasih. Banyak sih. Uang nominal. Nominal ya. Uang ya. Misalkan. Saya lagi butuh uang. Lagi kepepet gitu ya. Jutaan nominannya. Jutaan bisa sampai 10 juta. 10 juta. Itu tidak ditagi. Tidak ditagi. Dikasih secara cuma-cuma. Cuma-cuma aja. Makanan. Makanan yang enak-enak. Makanan khusus. Makanan yang enak-enak. Biasa. Makanan biasa tidak ada makanan khusus yang kira-kira wanginya apa. Tidak ada. Tidak ada. Itu dikasih ke keluarga atau tidak makanan itu? Tidak. Cuma saya saja. Oh berarti. Itu memang disadari atau tanpa disadari? Tanpa disadari sama saya. Tidak tahu. Itu jadi makanan yang dikasih oleh orang yang berusaha menumbalkan itu. Tidak dikasihkan ke istri. Tidak. Jadi tidak diterpikirkan untuk dikasih. Berbagilah istilahnya. Tidak. Itu makannya padahal di rumah gitu makannya atau dimana? Di luar. Kadang-kadang di luar. Tapi di rumah juga pernah. Di rumah pernah. Tapi tidak ada terpikirkan, terbesit untuk ngasih makan, ngajak. Yuk makan-makan. Tidak gitu. Sama keluarga? Iya. Sama keluarga istri. Tidak ada. Dimakan saja sama saya sendiri ya. Atau pernah ada keluarga yang minta istri atau siapa? Ya. Ya. Tidak cuma seman-seman mencicipi-mencicipi itu mah biasa-biasa saja ya. Cuman kalau porsi besarnya di sendiri. Di sendiri lah porsi dihabisannya sendiri. Oh jadi kalau makan itu tidak terhitung. Berarti bisa dibilang bisa juga benar juga gitu ya. Kalau ada yang proses segi itu dari makan, ngasih hati-hati. Betul. Tapi kalau ini tuh lebih dalam. Lebih dalam. Diajak malahan bukan om yang ngajak berkenalan terhadap orang itu. Tapi orang tersebut yang mampir. Mampir. Berkenalan. Berarti tidak kenal sebelumnya. Tidak kenal. Cuman tahu kabar miring aja. Ya kabar miring. Terkenal gitu. Kabar miringnya orang tersebut. Iya, iya. Tapi kalau berkenalan secara pribadi belum. Belum. Oh justru kagetnya itu orang tersebut. Datang ke rumah. Datang ke rumah. Berkenalan dan ngobrol. Menawarkan diri lah ya. Menawarkan diri lah. Oh. Lebih dalam beratinya. Iya. Itu prosesnya. Tidak sebentar. Empat tahun. Empat tahun. Di tahun keempat baru mengalami. Menyadari. Menyadari. Oh. Tapi ada rasa. Apalagi tuh kira-kiranya. Oh iya. Setelah tadi. Di dokter kedua. Teman-teman. Dokter kedua yang menyarankan untuk. Ditirah. Kalau bahasa Sundanya ya. Berobat ke orang yang pintar. Berobat ke orang yang paham tentang hal mistis. Lalu pergi berobat berat. Iya betul. Lalu apa yang disarankan oleh orang tersebut lah ya. Orang yang paham akan hal mistis tersebut. Orang pintarnya itu. Ya kenapa kamu gini-gini katanya. Wah ini cena. Awak di titik sana belum percaya tuh? Belum. Saya mah belum percaya. Sampai ke tragedi dua. Wah makin ngeri-ngeri tuh belum. Belum. Di titik-titik akhir lah ya. Belum. Belum percaya. Belum percaya. Walaupun udah tibur rasa merinding. Iya. Belum percaya. Belum percaya. Jadi gini. Yang pertama dulu percaya itu kan istri saya. Ini cena. Ini si A ini kena gini-gini. Istri yang disuruh oleh dokter tadi berobat ke orang yang pintar tersebut. Ini gini-gini. Tapi datang sama pemainnya berdua ke sana? Enggak. Cuma istri saya doang ke sana. Oh karena masih. Ataupun istri sudah mengajak. Istri sudah mengajak. Tapi tetap di sini menyangkal. Menyangkal. Wah gak percaya. Merinding sudah hadir. Merinding sudah hadir. Belum gangguan secara itu. Gangguan secara suara-suara. Sudah. Sudah. Suara apa itu yang didengar? Ya kayak orang ketawa. Oh itu sudah? Sudah ada. Terus apa lagi itu? Orang ketawa. Raungan-raungan. Raungan-raungan. Ya seperti misalkan. Ah ya. Macan gitu kan. Ada. Ada suara-suara yang menggelegar di telinya itu. Ada. Berarti makin terganggu dong. Makin terganggu. Tapi belum percaya gitu. Belum percaya juga. Malahan. Soalnya gak kelihatan sama kasat mata. Malahan diajak sama istri pun. Yang disarankan oleh dokter tersebut. Tidak mau menyangkal gitu. Tidak mau menyangkal. Oh. Lalu istri. Istri pergi sendiri. Pergi sendiri. Lalu gimana katanya? Setelah istri pergi. Dari orang itu datang. Lalu ngobrol ke saya gitu. Ah cena. Ah kena gini-gini-gini. Lah. Tetap disangka? Iya. Itu tahayul. Ah. Itu tahayul. Terus? Sampai di titik percayanya itu kapan? Pas. Ada gak titik percayanya? Sampai gak titik? Iya nih. Ada. Ada. Oh. Ada disitu. Oh berarti. Istrimah sudah panik. Jadi misalkan kalau di kata Sunda Nama. Keras Bapak tau. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Karena berarti udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Jadi setelah mendapatkan saran lah gitu. Dari dokter. Istri datang. Ke orang yang pintar tersebut. Lalu mendapatkan kisih-kisihnya gitu ya. Bahwasannya. Kena gini-gini-gini. Itu diungkapkan juga. Kepaman. Diungkapkan sama istri saya. Masih menyangkal gak? Masih menyangkal. Tapi istri berusaha meyakinkan. Istri berusaha tetap meyakinkan. Itu sampai. Di titik yakin. Percaya. Terhadap sama istri itu apa tuh penyebabnya. Atau penyebabnya itu paksaan. Atau memang dari hati sendiri. Tiba-tiba. Percaya gitu. Oh enggak. Gini. Titik. Titik. Percaya itu. Saya setelah tidak sadar diri. Tidak sadar diri gimana? Jadi maksudnya. Tidak sadar diri. Gimana ya? Sudah tidak ingat apa-apa lagi? Oh. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu. Walaupun tidak tidur dua hari full. Masih ada sadar diajak ngomong. Tapi kalau ini tidak sadarkan diri itu. Sudah mayat weh. Ya udah kayak gitu. Cuman waktu itu gini. Apa pembedanya? Pembedanya gini. Jadi satu hari itu saya kayak tidak tahu ini siang apa malam. Oh. Itu pembedanya dari sebelum-sebelumnya itu? Ya. Itu udah mau memasuki puncak lah. Oh. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu. Dari. Kan ini satu bulan kejadiannya. Satu bulan. Berarti di hari pertama rasa takut muncul. Itu aja. Iya rasa takut. Terus. Minggu ketiga mungkin. Ada merinding. Ada merinding. Itu masih sadar gitu. Masih sadar. Ini malam. Ya. Aktifitas masih track up. Di dalam pikiran. Masih. Tidak ajak ngobrol nyambung. Masih. 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 Nah itu justru pas di. Mau masuk ke satu bulan. Di hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Itu baru merasakan. Baru merasakan. Beda total. Beda total. Ini siang apa malam. Terus apa lagi itu? Diajak ngobrol nyambung. Diajak ngobrol gak nyambung. Total itu. Total gak nyambung. Tatapan udah kosong. Tatapan udah kosong. Oh. Terus apa lagi itu? Yang paling parah terasa sama itu udah tidak terasa apakah ini siang, apakah ini malam. Nah itu yang paling parah. Tidak memastikan. Keluar. Tidak memisahkan keluar. Ini malam. Tetap gitu. Tetap aja gitu. Keluar untuk memastikan keluar. Iya. Tidak tahu tetap. Tidak tahu. Siang, malam. Iya. Bahkan yang lebih lucu lagi. Ketika saya duduk di kursi. Kata istri saya itu tidur. Tidur. Padahal saya. Enggak. Enggak tidur. Tadi tidur. Alhamdulillah. Canda tadi tidur. Tidur di mana? Tidur. Tadi canda di kursi tidur. Enggak. Terus? Aneh. Oh. Jadi merasakan keanehan tersebut. Dan saya rasakan. Nah. Gini. Ketika saya tidur di kursi. Katanya. Si kata istri saya. Padahal saya enggak tidur. Muncul keanehan. Muncul keanehan. Kok saya itu kayak dibawa ke alam. Apa gitu. Oh. Serasa dibawa ke mana gitu. Ke laut. Pas waktu kata istri tidur. Tidur. Jadi justru yang dirasakan paman itu. Kayak dibawa ke laut. Kayak dibawa ke gunung. Ke hutan-hutan. Melihat. Melihat hat. Ya ada. 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 Apa tuh kira-kira sosoknya? Sosok-sosoknya seperti bener. Ya kayak-kaya dipilung-pilung gitu. Bukan satu hantunya. Bukan. Banyak. Pocong ada gak? Pocong. Pokoknya mah kelihatan yang kayak-kaya gitu. Yang kata orang Suna mah buta hejo. Yang gede-gede. Ada. Ada. Kok ini di mana? Ular. Ular. Ini di mana? Manusia bertubuh ular? Ada. Yang kayak gitu atau manusia. Ini badan manusia setengahnya hewan. Oh gak kelihatan waktu itu. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Cuman ada yang. Ada yang. Hewan-hewan besar. Iya hewan-hewan besar. Monyet. Ada. Ada. Loh kok serasa di hutan. Serasa di pinggir laut. Dan kelihatannya itu bukan orang-orang gitu. Tapi makhluk-makhluk yang diceritakan sama teman-teman. Teman-teman. Yang percaya. Yang percaya. Yang percaya. Yang anggap tidak ada. Itu ada. Itu ada. Benar. Di sana. Di sana. Loh. Ini dimana? Ini kayaknya bukan tempat saya. Lalu di sana percaya. Belum. 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 Sesudah melihat. Sesudah melihat itu. Belum percaya. Belum percaya. Belum percaya juga. Lalu titiknya apa tuh? Dan titiknya gini. Saya sempat tidak sadarkan diri. Iya. Nah itu titiknya. Satu hari saya gak sadarkan diri. Bisa disebut. Gimana ya? Orang mati enggak. Hidup enggak. Jadi apa tuh yang konek? Rasa doang gitu. Yang merasakan itu atau apa? Enggak ada yang konek. Oh. Tapi itu bisa tahu. Diri tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri tuh. Tidak tahu. Oh. Cuman ini. Ini di alam apa. Ini saja. Oh jadi tidak seperti sadar biasanya. Iya. Tidak sadar seperti. Kita kepikiran hal-hal apa. Pakai fisik ini gitulah. Jadi yang tidak disadarkan diri itu. Tidak ada terpikirkan tentang. Akan terkait tentang dunia-dunia ini biasa. Pada biasanya gitu. Pada umumnya. Enggak ada. Mau makan. Mau tidur. Enggak ada. Kembelet. Enggak ada. Enggak ada. Sudah total itu. Sudah total. Satu hari. Lalu bilang apa tuh. Ayo berobat atau gimana. Siapa. Setelah itu. Atau dipaksa. Atau sendiri yang. Sesudah saya. Sadar. Sadar. Setelah saya sadar. Oh berarti tidak sadarkan diri. Lalu ada titik sadarnya. Ada titik sadarnya. Setelah sadar. Wah. Kayaknya ini. Enggak ada yang beres nih. Oh. Enggak ada yang beres. Betul juga nih. Oh. Pertama kata dokter yang disuruh. Ke istri saya. Berobat. Oh berarti sempat dibilangkan tadi kan. Di awal di dokter kedua itu. Bilangnya tidak kepada paman. Bilang suruh berobat ke orang yang pintarnya itu. Ke istri. Ke istri. Berarti istri. Menyampaikan. Menyampaikan. Ini kata dokter. Ini kata dokter. Sampai gitu. Iya. Ini dokter yang suruh. Ini dokter yang suruh. Berarti sempat disangkalnya. Disangkal. Ini saya itu disuruh sama dokter. Hmm. Untuk. Coba berobat. Coba berobat ke orang yang pintar. Oh. Jadi soalnya ini kan dari segi medis. Tidak ada. Tidak ada sehat. Oh. Coba-coba. Ah. Tetap bohong ya. Bohong. Walaupun sudah memakai kata dokter. Iya. Bohong. Oh. Lalu akhirnya setelah di akhir tadi. Mengalami titik kejadian sangat parah. Bahkan sampai merasa kata istri. Tidur. Diri sendiri tidak. Itu sudah aneh. Sudah aneh. Nah yang dirasakan itu pergi. Pergi. Ke gunungan. Ke laut. Ke laut. Ke hutan. Ke hutan. Oh. Dan melihat. Dan melihat sosok-sosok yang aneh-aneh gitu. Terus disana mengalami tidak sadarkan diri total. Tidak sadarkan diri total. Itu sehari. Sehari. Lalu. Dikari kemudiannya sadar. Sadar. Baru. Baru. Teringat. Baru teringat. Baru teringat. Baru teringat. Baru teringat. Ucapan-ucapan istri. Ucapan-ucapan orang lain dulu. Oh. Oh iya barangkali ini saya terkena gini-gini. Betul juga. Nah baru saya ngomong guys. Betul juga. Ya coba aja. Coba. Oh berangkat berdua itu? Berangkat berdua. Berangkat berdua. Berobat. Ya.